selamat datang kembali di guru kumpul channel sekarang kita akan membahas tentang salah satu cerita yang banyak beredar di internet dan dipercaya oleh banyak sekali orang ini adalah cerita tentang benua lemuria, benua yang telah tenggelam 11.000 tahun yang lalu dan beberapa orang penduduknya yang ternyata selamat membangun peradaban di tempat lain, salah satunya di Indonesia. Cerita ini bersandingan dengan cerita tentang benua Atlantis tetapi perbedaannya adalah bahwa titik tekan cerita Atlantis itu adalah bangsa itu adalah bangsa yang beradab dan berteknologi tinggi tetapi kemudian ditenggelamkan sedangkan bangsa lemurian dianggap sebagai bangsa yang memiliki spiritualitas yang tinggi, di samping juga teknologi yang memadai. Sehingga cerita-cerita belakangan tentang bangsa lemurian itu diceritakan oleh para teosofi orang-orang yang menjelajah melalui dunia astral, tenaga dalam, dan sebagainya baik apapun itu, lebih lanjutnya kita akan selidiki cerita tentang bangsa lemurian dilihat dari sudut pandang saintis khususnya sejarah dan geografi buat para yang suka, yuk kita mulai kita mulai dari narasi-narasi yang saya temukan di internet dikatakan bahwa bangsa lemurian itu adalah sebuah bangsa yang hidup 75.000 tahun yang lalu sampai 11.000 tahun yang lalu jadi ada masa dimana mereka berhubungan erat dengan bangsa Atlantis, tetapi bangsa lemurian dia muncul jauh lebih awal yaitu 75.000 tahun yang lalu bangsa lemurian itu dianggap sebagai bangsa yang sangat beradab dan sangat maju beberapa teknologi yang mereka miliki itu jauh lebih canggih daripada yang kita kenal hari ini diantaranya adalah mereka memiliki kristal-kristal ajaib yang terang-benderang yang dijadikan sumber energi untuk seluruh benua kristal-kristal itu juga digunakan untuk penyembuhan jadi bagi siapapun yang terpapar sinar dari kristal itu akan sembuh dari segala jenis penyakitnya bangsa lemurian digambarkan sebagai sosok bangsa yang berperawakan tinggi dan besar ukurannya sekitar 2 meter atau lebih kemudian wajahnya cerah kulitnya putih gak kayak saya warna rambutnya diceritakan juga pirang jadi kurang lebih seperti orang-orang kaukasoid bangsa ini mendiami sebuah benua purba yang ada di Pasifik lebar benua itu sekitar 5.000 km dari barat ke timur atau timur ke barat dan dari utara ke selatan itu 3.000 km populasinya berjumlah 64.000 orang yang terbagi dalam 10 suku bangsa tetapi 11.000 tahun yang lalu bangsa ini ditenggelamkan karena ada dua versi yang pertama diserang oleh bangsa Atlantis versi kedua tenggelam bersama Atlantis 11.000 tahun yang lalu gara-gara ada perubahan struktur geologis di dasar samudera tetapi apapun versinya dikatakan bahwa sedikit diantara orang-orang Lemuria itu yang berhasil bertahan hidup menyeberang ke benua lain dan disanalah mereka kemudian membangun peradaban itulah kemudian yang menjadi alasan utama kenapa banyak diantara peradaban-peradaban kuno di seluruh dunia yang jaraknya ribuan atau bahkan puluhan ribu kilometer tetapi mereka memiliki ciri-ciri khas yang sama misalkan bangsa Maya dengan orang Mesir itu sama-sama menyembah dewa matahari sama-sama bikin piramid dan sama-sama bikin mumi nah ini akhirnya memunculkan sebuah spekulasi bahwa memang mereka berasal dari keturunan yang sama kalau kita melihat narasi-narasi yang berkembang di Indonesia terkait dengan Lemurian itu bahkan ada yang menghubung-hubungkannya dengan dunia Islam misalkan dikatakan bahwa bangsa Lemuria itu setelah ditenggelamkan mereka pergi ke planet nunjauh di sana di seberang tata surya yang kita kenal tetapi mereka melindungi Indonesia mereka adalah alien-alien yang bertauhid kepada Tuhan dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad salallahu alaihi salam dan ini menjadi penyebab iluminati tidak berani menyerang Indonesia karena Indonesia itu konon katanya dalam salah satu narasi di internet itu dilindungi oleh bangsa Lemurian yang ada di atas mereka memiliki 3 miliar pasukan aktif yang jangan coba-coba untuk menggugat Indonesia karena mereka akan mengalahkan siapapun bangsa yang menghancurkan termasuk iluminati berita-berita yang beredar di luar Indonesia juga mengatakan bahwa sebagian dari bangsa Lemurian memang pergi ke luar angkasa jadi mereka menghasilkan peradaban yang agung tetapi di planet lain jadi ketika banyak UFO-UFO yang berseliweran di angkasa di bumi dan sebagian terekam sama kamera maka itu sesungguhnya adalah bangsa Lemurian yang telah beradaptasi dan berevolusi di planet lain sehingga beberapa peneliti berani menyebutkan bahwa bangsa-bangsa alien itu yang tertangkap di bumi yang turun ke bumi atau bangkainya ditemukan itu memiliki struktur DNA yang sama dengan manusia-manusia bumi ini adalah bukti bahwa mereka sesungguhnya adalah manusia bumi dari mana? dari bangsa Lemurian itulah narasi yang berkembang di internet bahkan Theosof-Theosof di Indonesia mengembangkan lebih jauh lagi misalkan di Indonesia itu ada salah satu tokoh semi-sejarah namanya Akitirem pendiri kerajaan Salakanagara nama Akitirem itu mungkin kurang keren sehingga ada orang Indonesia yang menerjemahkan bahwa Akitirem itu adalah orang Lemuria dan nama aslinya adalah Arkitirema Akitirem jadi Arkitirema jadi biar mungkin biar terkesan lebih keren lebih futuristik tapi apapun itu itu adalah cerita-cerita yang terkait dengan Theosofi di awal video ini saya sebutkan bahwa cerita-cerita itu bukan tidak kita percaya bukan kita tidak terbuka untuk hal itu tapi kita tunda dulu pembahasannya karena kita sekarang akan fokus pada dunia sains sesungguhnya dalam sejarah bisa kita temukan bahwa nama Lemuria itu bukan nama yang instan awal mulanya bahkan diceritakan bahwa ini adalah bangsa yang sama dengan Atlantis tetapi nama lainnya adalah Mu bukan Lemuria Mu cerita ini mulai dari Augustus Lapenjen dia adalah seorang ilmuwan dari Perancis fotografer juga dan seorang etnografer dia ketika datang ke Yukatan ke Meksiko ke suku Maya reruntuhan suku Maya dia temukan bahwa ada banyak sekali bukti-bukti yang menjelaskan bahwa ada kaitan antara kebudayaan Maya dengan kebudayaan Mesir kuno seperti yang saya sampaikan tadi kemudian dia mendapatkan sebuah akses untuk menerjemahkan sebuah catatan kuno bangsa Maya dan dari situlah dia akhirnya menemukan sumber bahwa bangsa Maya bukan berasal dari Yukatan tetapi berasal dari daratan di Pasifik daratan itulah yang kemudian ia percaya bernama Mu penelitian yang dia lakukan terjadi pada tahun 1873 dan naskah yang dimaksud adalah Popol Puf sebenarnya naskah Popol Puf ini adalah naskah yang menceritakan tentang dua hal yang pertama jadi bukunya itu dibuat dalam dua jilid kalau dijadikan buku ya yang pertama itu adalah tentang mitologi awal mula kehidupan nah disinilah yang menjadi argumentasi tanahmu dan yang kedua adalah tentang silsilah raja-raja suku Maya yang kedua kita abaikan dulu tetapi yang pertama ini menjadi landasan bagi Le Penjen untuk menjelaskan bagaimana Mu itu bermula yaitu berasal dari daratan yang super hebat yang ada di Pasifik yang kemudian ditenggelamkan tetapi berbeda dengan catatan Lemuria yang kita kenal sekarang di artikel-artikel agak aneh itu catatan awal tentang bangsa Mu oleh Le Penjen itu menjelaskan beberapa karakteristik yang sangat berbeda misalkan dikatakan bahwa tanah Mu yang dimaksud itu adalah Taman Eden yang hilang itu yang pertama yang jarang sekali dibahas oleh internet-internet di Indonesia kemudian yang kedua bahwa tanah Mu itu adalah nama alternatif buat kebudayaan Atlantis tetapi disini ada sesuatu yang lucu yaitu Le Penjen tidak benar-benar menerjemahkan Popol Pov tapi dia ngambil dari terjemahan yang dikembangkan oleh Charles Antien yang muncul sebelumnya si Charles Antien ini berhasil menerjemahkan Popol Pov dan kemudian Kodex Madrid yang kemudian namanya dikenal sebagai Kodex Madrid dan terjemahan itu baru diketahui tahun 70-an kemarin sebagai terjemahan yang salah tetapi kan dia melakukan penerjemahan pada tahun 1864 9 tahun sebelum Le Penjen datang ke Maya nah kesalahan terjemahan itu menghasilkan adanya nama Mu disitu jadi maaf ya untuk para penyuka Lemuria ini sebenarnya adalah istilah yang muncul dari salah terjemahan tetapi gara-gara yang menerjemahkan itu adalah Antien Charles Antien bodoh dia adalah seorang pastor ilmuwan terkemuka etnografer antropolog yang sangat terkemuka di zamannya maka terjemahan itu akhirnya mempengaruhi begitu banyak ilmuwan sesudahnya uniknya misal ketika istilah Mu itu ditemukan oleh Charles Antien ini Le Penjen kemudian memunculkan sebuah gagasan bahwa ada benua besar namanya Mu yang ada di Pasifik dan itu adalah nama lain dari Atlantis sedangkan ada tokoh yang lain misalkan Donnelly yang menyebutkan bahwa benua yang dimaksud itu namanya memang benar-benar Atlantis dan ada di Samudera Atlantik jadi sekarang kita muncul dua yang pertama ada di Atlantik yang satu ada di Pasifik tapi dua-duanya namanya Mu hasil dari terjemahan yang salah atas Kodex Madrid dan Popol Puf apa argumentasi Le Penjen menyebutkan bahwa Mu itu ada di Pasifik dia berargumentasi berdasarkan folklore-f folklore yang beredar di suku-suku pedalaman di Pasifik diantaranya adalah orang-orang Samoa diantaranya adalah orang-orang Hawaii Selandia Baru Maori dan lain sebagainya mereka semua menceritakan tentang legenda yang sama bahwa di masa lampau ada daratan yang karena satu dan lain hal tenggelam ditenggelamkan oleh Dewa nah kisah-kisah yang konsisten semacam ini kemudian dijadikan argumentasi bahwa Mu itu memang ada di Pasifik jadi buat Baraya yang seneng sama mitologi masa lampau cerita tentang banjir besar itu adalah cerita yang umum saya sudah sampaikan di episode berapa gitu ya itu disampaikan umum di mana-mana gitu nah sedangkan Donnelly menceritakan bahwa Atlantis yang dimaksud itu ada di Atlantik itu gara-gara catatan dari Plato yang menyebutkan bahwa Atlantis yang dimaksud itu ada di seberang gerbang Hercules gerbang Hercules itu selat Gibraltar itu kan dianggapnya seperti gerbang gitu ya nah gerbang Hercules beri di seberangnya selat Gibraltar itu disitulah ada Atlantis nah tetapi perbedaan ini baik Atlantis yang disini maupun yang disini itu sama-sama salah terjemahan dari Charles Antion nah itu kan Mu cerita tentang Mu apa hubungannya dengan Lemuria nah cerita tentang Mu ini berubah menjadi Lemuria sejak ada penelitian dari Kurt Schwart Kurt Schwart itu melanjutkan dalam 4 seri bukunya sekaligus sebenarnya 3 tapi salah satunya itu adalah editan dari yang pertama nah anggap lah 4 ya nah dari 4 buku itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Mu itu adalah Lemuria digambarkan di sana bagaimana luasnya bagaimana peradabannya dan menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang Lemurian di masa lampau yang akhirnya tenggelam gara-gara sebuah banjir besar dan dari sanalah mereka membangun peradaban-peradaban di tempat lain Kurt Schwart menambahkan cerita-cerita yang ditulis oleh Le Penjen dengan narasi yang lebih panjang misalkan digambarkan tentang bagaimana populasinya bagaimana suku-sukunya kemudian diceritakan tentang perjalanan luar angkasa dan sebagainya termasuk juga dikait-kaitkan dengan cerita-cerita yang muncul di berbagai belahan dunia misalkan dikaitkan dengan cerita Ramayana atau diceritakan dengan cerita Al-Kitab jadi baraya yang senang sama Al-Kitab itu kan ada cerita tentang Musa yang membelah lautan ribut sama Piraun dan sebagainya nah kesaktian Musa itu didapatkan dari suku Nachal yang merupakan keturunan terakhir dari orang-orang Lemuria itu diceritakan oleh Kurt Schwartz dari mana Kurt Schwartz ini mendapatkan sumbernya dia mendapatkannya dari para imam di India jadi katanya dia pernah menjadi seorang tentara kemudian ditugaskan di India ketika dia sedang bertugas di India dia berkawan dengan seorang imam rahasia dari India yang menguasai bahasa yang aneh bahasa itu setelah ditelusuri ternyata hanya dikuasai oleh tiga orang di seluruh dunia dua di antaranya ada di India itu dan dia diperkenankan untuk mendapatkan akses ilmu pengetahuan dari bahasa yang dimaksud itu bahasa yang dimaksud itu juga ternyata ada dalam sebuah tablet kuno yang menceritakan tentang cerita-cerita kuno dari masa lampau tentang kebudayaan yang sangat maju di masa lampau yang kemudian diberi nama Bangsa Lemuria ternyata tablet yang dimaksud hanya satu di antara 2.500 tablet yang lain tablet-tablet yang lain juga ditemukan ternyata di Meksiko itu klaimnya nah tadi kita sudah menemukan adanya kesalahan fatal yaitu kesalahan terjemahan yang akhirnya berpengaruh besar terhadap cerita dan narasi tentang Lemuria yaitu dari kesalahan terjemahan Charles Antien tetapi kemudian sekarang kita akan menemukan kesalahan berikutnya lagi yaitu bahwa nama Lemuria itu sesungguhnya adalah nama dari daratan yang tenggelamkan tapi di Samudai Hindia bukan di Pasifik maupun Atlantik bagaimana ceritanya ceritanya bermula dari tahun 1800an itu ada seorang ilmuwan Inggris namanya Scalter nah Pak Scalter ini memimpin sebuah ekspedisi di Madagaskar yang menemukan keanehan bahwa di Madagaskar di India Selatan kemudian di Sri Lanka dan di Indonesia itu ada spesies lemur yang walaupun mereka variasinya berbeda-beda tetapi berasal dari nenek moyang yang sama Scalter berpikir bahwa bagaimana mungkin lemur ini ada di Madagaskar dan di Indonesia juga ada tetapi di Afrika tidak ada maka dia kemudian berpikir jangan-jangan ini mereka pernah bersatu dalam satu daratan yang sama jangan-jangan kemudian setelah melihat struktur batuan ternyata ditemukan bahwa struktur batuan India dan struktur batuan Madagaskar itu juga ternyata sama nah dari sinilah muncul sebuah gagasan bahwa memang ada benua di masa lampau yang menghubungkan antara Madagaskar India Selatan dan Nusantara benua inilah yang kemudian diberi nama Lemuria diambil dari kata lemur disitu kan ada lemur banyak dan lemur itu terhubung dari Indonesia sampai Madagaskar nah maka Scalter mengajukan sebuah opsi bahwa ini sebenarnya adalah Lemuria nah sekarang kita akhirnya menemukan tiga lokasi Lemuria yang pertama menurut Donnelly itu ada di Atlantis kemudian Le Penjen menyebutkan itu ada di Pasifik dan sekarang Scalter menyebut itu ada di India beda-beda tetapi bedanya adalah Scalter itu berpikir secara akademik nah tetapi Scalter melakukan penelitian itu dan menamainya Lemuria itu kan pada tahun 1800an baraya harus kita ingat bahwa dalam beberapa ilmu pengetahuan ada yang sudah memiliki grand teori misalkan di fisika itu ada teori relatifitas itu grand teori yang susah dirubah yang susah dibantah gitu ya walaupun masih sekedar teori di biologi ada teori evolusi kemudian di sejarah ada teori challenge and response gitu dan lain sebagainya nah di geografi itu ada teori grand teori yang disebut sebagai continental drift atau apungan benua karya Wagner tetapi Alfred Wagner baru bikin tahun 1912 atau 18 ya pokoknya mah tahun 1900an nah ini menjelaskan bagaimana bumi sesungguhnya dulu pernah bersatu berpisah dan sebagainya dulu ada satu benua namanya penja kemudian pecah jadi gonwana dan eurasia laurasia dan seterusnya nah ini adalah teori yang bisa menjelaskan tentang persebaran makhluk hidup di seluruh dunia termasuk menjelaskan bagaimana lemuria ada di berbagai tempat yang berbeda termasuk juga menjelaskan bagaimana antara Afrika dan India memiliki tanah yang sama termasuk juga dengan Afrika tetapi grand teori yang menjelaskan segala hal tentang persebaran makhluk hidup ini baru diperkenalkan tahun 1900an sedangkan Skalter menjelaskan tentang lemuria itu tahun 1800an jadi cerita tentang benua yang ditenggelamkan di samudera India itu adalah hipotesis yang muncul dari kesalahpahaman karena teknologi pada waktu itu belum memadai jadi sebenarnya tidak pernah ada daratan di selatan yang segede gaban tidak pernah ada yang terjadi adalah bahwa dulunya benua-benua itu memang bersatu nah dari situlah teori Skalter tentang adanya jembatan itu sudah tidak diakui lagi oleh kalangan ilmiah tetapi ada tambahan yaitu dari para spiritualis seperti yang saya jelaskan tadi mereka menyebutkan bahwa di masa lampau memang ada benua itu tetapi benua itu tenggelam dari mana mereka tahu dari cerita-cerita folklor masyarakat Tamil yang menjelaskan tentang adanya daratan besar yang disebut Kumari Kandam Kumari Kandam itu adalah benua yang sedemikian besar yang di sana ada banyak sekali makhluk-makhluk dan menjadi cikal bakal dari kemunculan Sri Lanka yang sekarang jadi Sri Lanka itu hanya bagian kecil dari Kumari Kandam yang sudah ditenggelamkan nah sejak saat inilah cerita tentang Lemuria berubah dari saintifik ke arah spiritual ke arah teosofi sekali lagi bukan berarti kita menutup kemungkinan dari kebenaran teosofi itu tetapi dalam hal ini dalam hal sains Lemuria itu adalah benua hoax benua palsu yang muncul dari kesalahpahaman awal kesalahan terjemahan kesalahan menempatkan lokasi kesalahan penamaan dan lain sebagainya oke Baraya itu saja semoga bermanfaat tonton episode saya yang lain saya harap Baraya puas dengan episode ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton